Intro 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 Ma Mama Sini Sini Ma Cie ada Bapak Cie Bilang salam dong ke Bapak Assalamualaikum Ya He 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 Ha besi Sini Pak Tepuk tangan doang untuk Bapaknya Afiko Ya sini Pak Wah di tengah kesibukannya Bapak menyempatkan Sahab kenal saya Irfan Bapak sehat ya Oke Pak kenalin ini mamanya Afiko Pak Afiko hebat Mamanya juga hebat Pak Semangat selalu Ya Kemarin Mama kan Suruh kita telepon Bapak ya Iya Mama sampai nangis Katanya rindu Kasih semangat buat Mama Mama Bapaknya sih tuh ngapain ngikutin Kak Irfan Mama Bapaknya sih tuh ngapain ngikutin Kak Irfan Bunyi bunyi tuh Cek cek tuh ada Semangat kita Bapak lagi bicara Mama Mama kena gitu gitu ngeliatin aku Maju dikit maju dikit mas ini Sampaikan apa yang Mama dan Afiko sudah lalui hampir satu bulan ini Sampaikan Mas aku disini sama si Afiko Iya mas Ya itu yaudah kalau manggilnya mas ya mas aja gak apa-apa Mas Aku sama si Pika disini Sudah banyak belajar di karantina Mengajari si Afiko Ada ustadz yang membimbing mereka disana Alhamdulillah selama disini Alhamdulillah perkembangan si Afiko sudah Istilahnya meningkat lah Iya Dulu Masalah bacaannya Ada yang Belum pas Benar Alhamdulillah Disini sudah bisa Dibenarkan Puruk-puruknya Gitu Mas Eh Mas Pak Semangat terus ya dek ya Iya dek Pak Bagaimana Satu bulan tidak bertemu dengan Afiko Rindu Pak Bukan main Kak Irvan Rindu betul sudah Kak Irvan Afiko Bapak Rindu betul bertab Villa bukan hal mudah melepas anak untuk berjuang bersiaran dengan hafalan Al-Quran mungkin terbayang di benak mereka saat Afiko lahir Afiko belajar berbicara belajar berjalan itu mungkin buat mereka terasa seperti kemarin hari ini tiba-tiba tersadar bahwa anaknya sudah besar anaknya sudah bisa memilih untuk bisa membawa orang tuanya ke surga atau sebaliknya dan Afiko melakukan hal yang mulia sekali menghafal Al-Quran Afiko layakkan menjadi syafaat untuk kedua orang tuanya nanti dari kelar mereka jauh dari Kalimantan utara sana mungkin fasilitasnya tidak sebanyak sodara-sodara lain di kota-kota besar tapi mungkin mereka nanti di akhirat akan mendapatkan fasilitas jauh lebih lengkap dari kita yang terlalu santai di dunia Bapak terima kasih Syahli banyak keluarga seperti ini Alhamdulillah itu menunjukkan betapa muliannya ketika kita bisa menjadi keluarga bersama Al-Quran kita tidak merasa kekurangan sebagai orang tua kalau kita memperjuangkan menjuangkan anak kita dan selalu saya berkata kalau orang tua yang merasa dirinya gagal menjadi penhafal Al-Quran mohon jangan gagalkan anakmu untuk menjadi penhafal Al-Quran dan inilah contohnya terima kasih Bapak ya sudah mengizinkan istri Bapak anak Bapak untuk berjuang di Jakarta berdakwah bersiar dengan hafalan Al-Quran mudah-mudahan terbaik ya Bapak ya kita kembali sesaat lagi tetap di Hafiz Indonesia cinta Al-Quran terima kasih selamat menikmati